Sampi Bue, Alumi APTN 74, dan yang secara khusus saya sampaikan Bapak Sekretaris Daerah, Kabupaten Kapuas dan Jajaran, hadirin sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, kita patut bersyukur kehadirat yang maha kuasa, karena kita bisa bertemu dalam keadaan sehat. Walaupun rata-rata yang hadir ini adalah orang-orang tua, orang-orang yang sudah lanjut usia, sebab dari catatan Pak Rony, kami ini berusia rata-rata di atas 71 tahun. Jadi, sudah mencapai usia harapan hidup untuk Kalimantan Tengah. Banyak juga teman-teman, kita tidak sampai itu. Usia harapan hidup Kalimantan Tengah kan 71 tahun. Jadi, kita bersyukur yang sisa-sisanya ini sudah mencapai usia harapan hidup. Atas terselenggak secara ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan yang ada di Kapuas. Termasuk secara khusus, ucapan terima kasih kepada Pak Sekta yang tidak kami kira kalau beliau bersedia harapan hidup. Ya, kan orang-orang ini tidak bisa hadir. Jadi, hari ini kita berbahagia, beliau bisa hadir, tukar pengalaman bersama-sama kita yang sudah tua-tua. Saya sebetulnya sedikit malas menyampaikan kesan dan kesan kita tercampur dengan Kalimantan. Dengan Ligantan. Apa? Kita ini sudah tua. Sudah tua sekali. Tetapi saya lihat masih banyak yang bersemangat. rupanya kunci untuk hidup sehat. Yang pertama itu adalah semangat. Teman-teman ini bersemangat dan saya pikir kalau kita tetap bersemangat dan tetap dalam kondisi gembira apapun keadaan kita. Mungkin ada yang gembira itu karena bekerja. Termasuk saya ini memang Bapak dan Ibu sering lupa lupa istirahat. Kalau di kantor bekerja, di rumah juga sering sulit ditelepon karena berada di belakang rumah. Ngurus pun. kesenangan. Rupanya kesenangan ini membuat saya walaupun capek, tetapi sehat. Membuat sehat, udara segar. Karena di sekitar rumah saya di Kesongan itu memang penuh dengan pepohonan. Tidak dibiayai untuk menanam, tetapi saya tanam sendiri. Pada musim rambutan, kalau Bapak dan Ibu singgah, saya pikir tidak usah beli. Tidak usah beli rambutan di tempat lain. Di situ cukup. Jadi tinggal bawa anu saja atau nanti saya siapkan bambu untuk ngambil sendiri. Bawa kantongan saja. Banyak teman-teman yang datang ke situ dari Pangan Keraya, dari Diverdi pun pernah datang ke situ cari rambutan. Hanya durian saja yang belum banyak yang berbuah. Karena ada dua tiga pohon yang pernah berbuah. Tetapi kalau berbuah semua, saya pikir kita tidak sabli. Karena mungkin ada hampir seratusan pohon yang sedang saya pelihara sekarang ini. Karena memang itulah hobi. Ya, luar biasa. Jadi hobi itu ya mengalahkan, capek. Dan saya terima kasih karena teman-teman ini alumni. Karena walaupun belum pernah mendengar pepatah Jepang. Ada pepatah Jepang yang cukup menarik. topotoring atau negosan. Artinya bahwa pergi dengan baik dengan tidak mengotori tempat yang ditinggalkan. Dan kita sudah bekerja lama. Tetapi saya bersyukur teman-teman ini hampir tidak ada yang kena masalah. walaupun mengurus duit banyak, duit orang, duit rakyat itu. Tidak juga tergiur. Sebab itu Bapak dan Ibu kita bersyukur. Karena kita bisa membedakan uang rakyat dan uang milik pribadi. Katanya kuncinya di sana. Bersyukur dengan keadaan kita kena memang tidak pernah kita ini cukup. Merasa cukup itu kurang. Biasanya kita kurang terus. Bersyukurlah dan keadaannya ada. Banyakkah sedikit kita syukuri. Sebab itu dengan demikian kita bisa selamat. kita syukuri apa yang kita peroleh. Dan diantara teman-teman ini banyak sekali mantan-mantan pejabat dari alumni kita tahun 1974 itu ada dua yang pernah jadi bupati. Pertama itu Pak Kebran Disman. Sayang-sayang tidak sempat bergabung dan kita kenapa sudah lanjut usia dan masih sehat saja tetapi tidak agak sulit kemana-mana. Dan yang kedua itu ada dan sama-sama Pak Kebran Disman saya mengikuti beliau kemudian itu. Karena keadaannya sebetulnya tidak ada niat saya untuk jadi bupati itu. Hanya Tuhan saja memberi jalan pada saat Kebupatan Pemekaran ditunjuk jadi pejabat bupati. dan rakyat rupanya menilai bahwa ini bisa bukan karena apa-apa tidak ada kelebihan apa-apa setelah hanya jalan Tuhan yang kita-citanya jadi sekda tidak kesampaian. saya kalah oleh Pak Kusnan karena beliau sempat jadi sekda saya hanya pejabat saja dua kali dua kali tetapi tidak pernah definitif pejabat-pejabat terus waktu perjuan dewan saya dua kali kalah di dewan tetapi Tuhan rupanya setelah kalah jadi sekda memberikan kesempatan yang lain yang saya sendiri tidak kira itu dan pernah menjadi itu sebetulnya tidak ada kelebihan saya di sana pada sepertapakan pilihan dewan dan dewan itu kebetulan PDIP yang musuh pada saat itu sudah punya 10 kursi dari 25 kebetulan di partai lain ada keluarga-keluarga dekat saya sehingga cari 13 untuk menang itu tidak ada kesulitan makanya saya katakan jalan Tuhan itu bukan jalan saya tidak ada kelebihan apa-apa kelebihan yang kedua saya memang ikut pemberian langsung dan itu memang mungkin rakyat sudah melihat oh ini banyak hal-hal yang belum selesai ini suruh tugas lagi sehingga pemberian langsung dengan tidak langsung juga pernah ada jadi langsung dan tidak langsung saya pernah merasakannya tetapi sebetulnya tidak ada hal-hal yang bisa saya tularkan yang saya rasa betul manfaatnya yang luar biasa adalah pada saat kita melayani orang melayani orang dengan ikhlas banyak orang yang pernah kita layani pada saat saya pemberian di dewan itu karena saya kan di dapil satu itu dapil neraka katanya dapil satu kan ke kota Palangkaraya Gunung Mas dan Ketingan kenapa masih banyak orang yang mempercayakan orang tua rupanya mereka itu sebagian besar ada yang pernah merasakan dilayani tidak untuk pemberian tidak untuk kepentingan apa-apa cuma untuk kepentingan politik kalau datang ke rumah sakit lagi uang ada bantu-bantu orang sakit makanya istri saya kalau kau bawa ke rumah sakit jangan banyak-banyak bawa uang nanti habis jadi saya bilang kan uang itu datang sendiri kalau memang ada rezeki sehingga disitulah membantu orang pindah pindah kalau memang sesuai aturan banyak yang pindah ke Gunung Mas pindah ke Palangkaraya pada saya ikut pemilihan tidak usah dihukumi karena mereka karena kita ilas jadi kehilasan membantu ini kelihatannya itu yang menurut saya luar biasa luar biasa dampaknya tulus membantu orang untuk melaksanakan tugas dengan baik tidak usah menyimpang memang sekarang berat kondisi kita pada saat sekarang pemilihan langsung dimana masyarakat kita masih miskin masyarakat miskin dengan tidak terbidik akan membuat pemilihan langsung itu tidak menghasilkan hal yang sesuai dengan kondisi kita itu yang disampaikan Pak Sekda tadi dampak dari pemilihan langsung orang-orang yang bekerja dengan tulus itu kadang-kadang disingkirkan karena dianggap bukan tim sukses bukan tim sukses tapi saya pikir kita harus bisa membedakan dan mudah-mudahan ke depan ini perhatian semua perhatian masyarakat kita pertama di PRRI kita memang di PRRI tempatnya kalau kita kembali kepada awalnya tidak memaksa pemilihan langsung pada saat masyarakat kita terima kasih